Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta memaparkan rencana revitalisasi air mancur Tugu Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan sejumlah pengusaha dari kawasan Bundaran Petel Indonesia. Nantinya revitalisasi ini akan melibatkan para pengusaha yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Revitalisasi air mancur ini direncanakan menggunakan tiga konsep baru, yakni menciptakan air mancur penuh warna, memiliki keragaman gerak air, dan memiliki citra sebuah kemegahan dan membanggakan. Revitalisasi ini dipastikan akan menelan biaya sebesar 29 miliar rupiah. Jadi kami ingin, kita kan menggunakan sejarah, tentu properti Bapak Ibu yang baik, kita harus membaguskan udara air, karena kita lagi rapikan semua. Dan ada si bonus-bonus yang disampaikan, nah gimana lah bikin yang lebih bagus ya Bapak Ibu tadi, silahkan majukan bantai kami juga. Yang penting bayangnya Bapak Ibu, bukan saya gitu. Kita cuma tanda tangan, terima barang, itu kira-kira itu. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Bayu Suseno memberitakan.